PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Transportasi umum juga terhenti Pelabuhan dan 22 pabrik tutup 50.000 pekerja mogok Pemerintah memutus jaringan telpon ke seluruh Polandia karena takut pemogokan meluas. Namun terlambat. Semua orang di Polandia sudah tahu tentang pemogokan di Gedans. Di kantin itu, panitia pemogokan mengajukan sejumlah tuntutan. Mereka menyiapkan selebaran untuk peserta mogok. Tuntutan utama adalah hak membentuk Serikat Kerja Mandiri dan hak untuk mogok kerja. Hak-hak yang sudah pasti akan ditolak rezim komunis di Polandia. Hari Sabtu, Direktur Galangan menerima perintah dari atasannya di Partai Komunis dan siap untuk berunding. Pihak Galangan menawarkan kenaikan upah yang besar dan perbaikan lingkungan kerja. Semua dipenuhi kecuali Serikat Mandiri. Namun saat pemungutan suara, manajemen menyusupkan pejabat partai ke panitia pemogokan. Tawaran pun diterima dan para pekerja mulai bergerak pulang. Saat ribuan buruh menuju gerbang, Anna Valentinovic yang baru saja dipecat tetapi dipekerjakan kembali berkat kesepakatan itu mengingatkan bahwa penyelesaian itu mengabaikan peserta pemogokan lainnya. Bagaimana dengan pendukung kita? Ada 40 pabrik. Bagaimana nasib mereka? Saya malu dan putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Alina Pienkowska, sang perawat, lari ke gerbang berusaha menghentikan para pekerja. Sejumlah orang berkerumun selagi ia meminta mereka tetap tinggal. Kalau kita benar-benar ingin punya Serikat Buruh Mandiri, ingin berpengaruh di manajemen, kita harus kompak dan meneruskan pemogokan. Ribuan pekerja sudah pulang, tapi beberapa ratus terbujuk argumen Alina. Mereka tetap tinggal malam itu, melanjutkan pemogokan. Malam itu, mereka membuat keputusan penting, membentuk panitia mogok antar pabrik untuk mewakili semua pekerja di Polandia. Panitia itu akan membuat mereka jauh lebih kuat dan menjadi landasan bagi aksi masa terbesar di negara komunis Polandia. Minggu pagi, para pekerja mengadakan misa katolik di dalam gerbang utama. Ribuan warga kota berkumpul di luar gerbang. Gerbang dihiasi bunga, pesan-pesan dukungan, dan foto paus yang juga orang Polandia. Suatu pernyataan dukungan yang tak terduga bagi para pemogok. Saya tak menyangka reaksi penduduk Gdang akan seperti itu. Dukungan itu memberi saya keberanian dan energi untuk bertindak. Karena saya sadar, mungkin kami akan bisa mencapai sesuatu. Panitia mogok antar pabrik telah mengeluarkan 21 tuntutan, dokumen yang mempersatukan para pekerja di kota lain. Salah satunya Zbigniew Bujak, teknisi listrik bursa 27 tahun di pabrik traktor dekat Warsawa. Tiba-tiba kami jadi tahu tentang pemogokan di Gdang. Kami baca 21 tuntutan itu. Dan seperti ungkapan Polandia, kami merasa telah mendapat bimbingan langsung dari Tuhan. Tiba-tiba kami merasa memiliki alat yang, kalau digunakan dengan benar, hasilnya akan sangat memuaskan. Di Gdang, separa pemogok yang bertahan di galangan selama air pekan memetik hasilnya. 15 ribu pekerja kembali ikut mogok masal. Panitia mogok antar pabrik menunggu tanggapan terhadap 21 tuntutan itu. Selagi menunggu, pabrik lain ikut mogok. Perlahan, mereka mengungguli sistem yang belum pernah membiarkan hadirnya kekuatan selain Partai Komunis. Di mana-mana, pekerja mencontoh aksi Gdans mengurangi resiko dengan tetap berada di tempat kerja. Kami tak akan keluar dari pagar karena di luar, pihak berwenang akan mudah memprovokasi. Pihak berwenang akan memprovokasi lalu mendatangkan polisi dan tentara. Kami ingin menghindari itu. Kami tahu tentang aktifitas Gandhi misalnya, atau yang dilakukan Martin Luther King. Dan kami tahu mereka menang dengan memakai teknik perlawanan tanpa kekerasan. Minggu kedua dimulai, para pemogok menerbitkan buletin harian berjudul Solidaritas dan menyiapkan perlawanan panjang. Bisa dikatakan, di dalam galangan ada pemerintahan Polandia kedua. Kami bercanda tentang hal itu. Kami punya Menteri Komunikasi, Menteri Kesejahteraan Sosial dan Upah yang bertugas mengumpulkan uang. Ada Menteri Keuangan yang menyimpan uang yang kami kumpulkan dari berbagai perusahaan yang datang ke sini. Ada Menteri Keamanan yang bertanggung jawab atas semua petugas keamanan, menjaga pagar dan makanan. Semua perjalan sesuai rencana. Sangat teratur. Kesabaran memberi mereka kekuatan. Pada hari ke-9, Panitia Mogok Antarpabrik Berbicara mewakili hampir setengah juta pemogok di 370 pabrik dari setiap industri dan wilayah Polandia. Juru runding pemerintah tiba di galangan. Jalan buntu tampaknya akan berakhir. Jerzy Kolodziewski, Gubernur Gedansk, termasuk anggota tim negosiasi. Sebagian bertepuk tangan. Senang karena pihak berwenang datang. Gubernur memasuki galangan, memulai perundingan. Ada pula yang menghujat, menghina. Tak diragukan lagi, saya harus mengalah. Pekerja menuntut semua perundingan disiarkan melalui pengeras suara. media Polandia harus diizinkan meliput pemogokan dan perundingan. Pemerintah datang ke meja perundingan setelah menunda-nunda 10 hari. Hal itu jadi bumerang. Ternyata, waktu 10 hari digunakan pemogok untuk memperkuat organisasi, memperkuat panitia mogok antar pabrik, dan meyakinkan orang bahwa konflik tidak dapat diakhiri tanpa perundingan dengan panitia. Michislav Jagielski, Deputi Pertama Perdana Menteri berhadapan dengan Lech Walesa, tukang listrik berusia 37 tahun. Jagielski terbiasa menghadapi mikrofon dan kamera. Walesa menyebut dirinya pekerja biasa yang mengikuti kata hati. Semula pemerintah menyebut mereka penggianat. Sekarang wakil Perdana Menteri diutus berunding dengan mereka. Panitia mogok berhati-hati karena tahu jika terlalu memaksa, mereka akan kalah dan bahwa intervensi militer Soviet mungkin saja terjadi. Para perunding buruh tidak terburu-buru. Sebagai pemerah karsa, mereka menilik setiap detil yang berhubungan dengan serikat buruh independen, mengabaikan keinginan pemerintah untuk membahas isu-isu lainnya. Puktu po punkcie, po paru godzin każdy następny redagowali albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecam dość szybko, dlatego też proponuję tyle czekaliśmy. Sobota jest, niedziela, jeszcze przepracujemy, zrobimy, będziemy mieli na piśmie. Pan premier przyjadzie. Taktyka strikeujących była taka. Taktyk para pomogo, Adala. Kita harus dapat persetujuan untuk serikat buruh bebas. Selebihnya akan menyusul. Kata Wawensa, Tuan Perdana Menteri, kita tak perlu bahas soal kecil ini. Yang kami inginkan adalah serikat buruh bebas. Selama dua minggu perundingan, Wawensa selalu melapor ke pekerja lain. Ia mencari konsensus dengan keterbukaan yang belum pernah ada di serikat buruh resmi Polandia. Pihak lawan menyadari solidaritas itu. Belum pernah ada pemongkokan setegas itu, dengan tekad kuat untuk menang dan konsolidasi mantap. Keyakinan bahwa kami harus meninggalkan perundingan dengan kemenangan. Keyakinan itu bukan hanya di kalangan panitia, tapi juga seluruh buruh yang mengelilingi kami dan puluhan ribu orang yang ada di sekitar galangan. Semua itu berpengaruh. Terus terang, kami merasa sangat terharu. Sungguh. Berhentinya pabrik menciptakan tekanan yang menguntungkan pemogok. Di gedangs, mesin-mesin dan kapal dijadikan sandera. Karena makin putus asa ingin melanjutkan produksi, pemerintah sedikit demi sedikit menyerah. Minggu, 31 Agustus, kesepakatan siap ditanda tangani. Mereka mendapatkan kenaikan upah. Libur dua hari seminggu, pelonggaran sensor pers, Serikat Buruh Bebas, dan Hak Mogok. Serikat Buruh Bebas. Saat melihat kesepakatan ditanda tangani, kami langsung sadar ini langkah pertama. Perlombaan melawan waktu baru saja dimulai. Awal perjuangan taktis dan intelektual yang sesungguhnya dengan pihak yang lain, dengan pihak penguasa. Kami melihat jelas bahwa meski kesepakatan telah ditanda tangani, pemerintah akan segera melanggarnya. Perjuangan melawan waktu dimulai saat Walesa dan Valentinovic tur keliling negara merayakan kesuksesan, merekrut anggota baru, dan membentuk ratusan cabang lokal Serikat Buruh. Dalam empat bulan, anggota Solidaritas menjadi 10 juta. Karena jelas-jelas berurusan dengan kesejahteraan pekerja Polandia, Solidaritas tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa keberadaannya menantang kekuasaan Partai Komunis. Dari awal, saya merasa pemerintah bersiap menghantam. Namun, pada saat mereka siap menghantam 100 organisasi, saat itu sudah ada seribu organisasi. Waktu mereka siap memukul yang seribu, jumlahnya tidak lagi seribu, tapi sudah menjadi 10 ribu. Anggotanya tidak hanya seratus ribu, tapi sejuta, lalu sepuluh juta. Mereka harus tumbuh cepat, menjadi cukup besar agar saat terjadi serangan balik yang tak terhindarkan, Solidaritas terlalu kuat untuk dihancurkan. Aktivis serikat diganggu. Koran mereka disensor, kantor mereka diserbu. Bekerja diperintahkan bekerja 2 hari Sabtu sebulan, yang jelas melanggar kesepakatan. Solidaritas melawan balik. I penyak God gotit so Setahun setelah didirikan, Serikat itu memilih kembali Walesa menjadi ketua. Namun struktur solidaritas yang terbuka membuatnya rentan terhadap anggota yang ekstremis dan penyusup. Ada beberapa agen, sekarang pun Anda bisa dengar rekamannya, yang menghasut dan mengusulkan demonstrasi besar-besaran di Warsawa, mengumpulkan 100-200 ribu orang, lalu bertempur dengan tangan kosong. Pemerintah jelas tidak punya pilihan, serahkan kekuasaan dan selenggarakan pemilu demokratis, atau kerahkan tank dan tangkap kami. 11 Desember malam 1981, pemerintah komunis menggerebek pertemuan pemimpin nasional solidaritas. Seluruh peserta ditangkap di hotel itu. Selama dua hari berikutnya, ribuan orang aktivis solidaritas ditangkap polisi. Undang-undang darurat diberlakukan tanggal 13 Desember. Saat mereka menindak kami, saya katakan, pada saat ini kalian kalah. Kami menang, dan kalian baru saja menggali kubur untuk partai komunis. Undang-undang darurat adalah bukti hilangnya dukungan rakyat kepada pemerintah. Dengan mengandalkan kekuasaan untuk melarang, pemerintah kehilangan kemampuan membujuk rakyat. Walau serikat buru dilarang, dukungan tak juga surut. Solidaritas menjadi gerakan perlawanan tanpa kekerasan dengan patriotisme Polandia. Tanpa kepemimpinan pusat, solidaritas tetap hidup melalui ribuan organisasi kecil. Terlalu banyak untuk dihancurkan. Sebuah pers bawah tanah menyatukan mereka dalam melawan dan meabaikan kekuatan negara. Saya tahu ini cara saya berjuang. Saya tak takut. Kamu bisa kurung saya, bunuh saya, tapi kamu tak bisa kalahkan saya. Perjuangan akan terus berlanjur. Memang makan waktu dan tenaga, tapi kami akan menang. Selama tujuh tahun, penindasan seolah-olah menciptakan stabilitas. Kenyataannya jauh berbeda. Musim panas 1988, pemerintah jatuh saat harga naik, makanan langka, dan penjatahan melumpuhkan negara. Gelombang baru pemogokan tidak dapat diatasi lagi oleh pemerintah. Pemerintah menawarkan legalisasi kembali solidaritas asal Walesa merundingkan penghentian pemogokan. Dalam tiga hari, negara kembali berfungsi. Solidaritas membuktikan diri mampu dan bertanggung jawab. Februari 1989, Solidaritas, pemerintah, partai, dan gereja memulai perundingan tentang masa depan Polandia. Setelah dua bulan berunding, mereka menyepakati Serikat Buru Bebas, Pers Bebas, dan Pemilu Parlemen. Selama dua bulan kampanye, kandidat Solidaritas disukai rakyat, tapi tak ada yang menyangka mereka dapat mengalahkan partai komunis. 4 Juni 1989, pemilu terbuka dan demokrasi pertama Polandia setelah 60 tahun lebih. Malam itu, di halaman dekat apartemen Walesa, kemenangan Solidaritas dirayakan. Solidaritas telah mengalahkan partai komunis 10 banding 1. Kalau mereka membuka sedikit saja pintu menuju kebebasan, sepatu kerja saya akan mengganjal pintu itu agar terus terbuka. World War Setiap akhir pekan selalu ada yang tewas. Dalam setahun terakhir, sering muncul laporan berita mengenai pemuda kulit hitam yang ditembak polisi. Namanya pemberontakan. Jutaan rakyat kulit hitam Afrika Selatan meningkatkan perjuangan demi persamaan hak dan mengakhiri apartheid. Petugas keamanan semakin agresif di pemukiman kulit hitam. Para pemuda kulit hitam yang marah balas melawan. Bahkan orang yang tak bersalah pun jadi korban di tengah meningkatnya kekerasan. Dan semua korban dari pihak kulit hitam. Muak akan pertumpahan darah. Generasi muda pemimpin kota mencari cara baru yang lebih efektif untuk melawan. Di Port Elizabeth, Kusalijek, 27 tahun, menjadi pemimpin pemuda sejak masih remaja. Penduduk kota frustrasi atas apa yang terjadi. Ada bentrokan serius antara polisi dan kaum muda tak bersenjata. Dan polisi menembaki mereka tanpa ampun. Lalu kami berkata, mari kita tunjukkan wajah polisi yang sebenarnya. Mari kita jauhkan bentrokan ini dari pemukiman kita dan bawa perjuangan ini ke pemukiman mereka. Dua mil dari situ, kebanyakan orang kulit putih tak tahu masalah ini. Surat kabar milik orang kulit putih dan televisi yang dikontrol negara tak memberitakannya. Tapi sejumlah warga kulit putih ikut gerakan anti-apartek. Salah satunya adalah Janet Cherry, pekerja sosial muda yang sejak kuliah sudah menjadi anggota gerakan bawah tanah terlarang Kongres Nasional Afrika atau ANC. Ide-nya adalah kami harus memindahkan perjuangan ke pemukiman kulit putih. Bukan karena motif rasial, tapi karena adanya konsep bahwa negara baik-baik saja, kecuali kalau terjadi sesuatu di luar pemukiman kulit hitam. Gerakan sipil kulit hitam makin berkembang. Tahun 1983, Front Persatuan Demokratik didirikan sebagai wadah 600 lebih lembaga lokal, komite jalanan, kelompok gereja, tim olahraga, dan kelompok wanita. Ketika organisasi ini semakin meluas, meluas, dan meluas, pasukan keamanan sulit menghancurkan mereka, karena sekarang ada berbagai pusat perlawanan besar dalam masyarakat. Dan perlahan-lahan, semua orang terlibat dalam perjuangan demi keadilan tersebut. Lambat laun, semua orang melihat peran masing-masing. Mei 1985, beberapa wanita parubaya mendekati pemimpin organisasi sipil kulit hitam Port Elizabeth menyarankan boykot bisnis orang kulit putih. Boykot oleh konsumen berpotensi mencapai tujuan Kusali Jack, menekan komunitas kulit putih untuk pertama kalinya. Penyelenggara boykot punya waktu beberapa minggu untuk bersiap. Setengah juta orang kulit hitam harus dibujuk agar belanja di kampung sendiri. Rencananya adalah memberitahu mereka untuk belanja di toko orang kulit hitam di kota. Minta agar mereka menyimpan cadangan bahan pokok yang akan diperlukan selama perjuangan panjang yang akan dihadapi. Pemakaman mingguan, satu-satunya acara umum yang tak dilarang pemerintah, adalah satu-satunya kesempatan mencari dukungan boykot. Dua hari sebelum boykot akan dimulai, Kusali Jack menjadi pembicara utama. Kerana jimbal akan menikahτη-pembicara utama mereka protok kita sekarang. Il эффekt di kota Ho 새로운 풀otipisi ini juga hanya akan berkub dan menjelik 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 menjelik, Mereka akan menjelik 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 pada bahan tersebut. Dumas Dickens, Ke putus bed Dr. Pagi itu tampak biasa seperti pagi lainnya. Namun, jam 10 mulai tampak perbedaan. North End, yang biasanya dipadati pembeli kulit hitam, tampak sepi. Pengamat yang dikirim untuk mengawasi boykot melaporkan kepatuhan 100%. Boykot adalah taktik terbaru dalam pergolakan 10 bulan ini. Namun, hanya dalam waktu lima hari, cara itu terbukti paling efektif dan menyebar ke daerah lain. Ancaman serius bagi rezim apartheid. Ini adalah hal yang lebih banyak. Kepala, diperlukan, 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 diperlukan. untuk menyebutkan keadaan 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 di distrik mediteria yang berikutnya. Port Elizabeth, Albany, Utanike, Kradok, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Port Beaufort, Bedford, Alexandria, Berkeley. Tentara Afrika Selatan menduduki kota-kota itu. Orang dilarang berpergian, larangan keluar rumah diberlakukan. Ratusan orang ditangkap. Pemuda jadi sasaran kebrutalan. Tapi penindasan tidak menyurutkan aksi boykot. Pasukan keamanan kurang berhasil menangkapi para pemimpin. Mereka kebanyakan tak dikenal di luar lingkungan mereka sendiri, berbaur dengan puluhan komite jalan dan rakyat sipil. Jika pemerintah mengumumkan undang-undang keadaan darurat, artinya mereka panik. Karena itu, kami menjadi efektif. Mereka dapat merasakan kekuatan kami. Mereka dapat merasakannya. Nah, jadi bagi kami, undang-undang darurat menunjukkan bahwa langkah luar biasa diambil untuk mempertahankan apartheid. Dan kami tahu bahwa kami membahayakan apartheid. Dan kami akan terus mendorongnya ke kepunahan. Tepat dalam tiga minggu pertama, toko-toko mulai tutup. Percaya enggak? Sebuah perayaan kebebasan. Saat mendengar ada satu toko yang tutup, kami merayakannya. Kami sangat gembira. Dan toko berikutnya menyusul. Luar biasa. Kuseli Jack bersembunyi, menghindari penangkapan. Sambil berpindah-pindah, ia membahas cara memanfaatkan kesuksesan bersama Komite Boykot. Mereka menambahkan beberapa syarat baru yang harus dipenuhi untuk menghentikan boykot. Tuntutan kami jelas. Dan sebenarnya, tuntutan waktu itu sederhana saja jika dilihat dari sudut pandang saat ini. Seperti membuka sarana dan prasarana umum bagi semua ras. Menarik tentara dari wilayah kulit hitam. Mengadakan apa yang tidak ada. Menghentikan diskriminasi di tempat kerja, dan sebagainya. Dan ada juga yang waktu itu kami sebut tujuan jangka panjang. Seperti pembebasan Mandela. Isu ini sensitif seolah-olah, ya ampun, ini lain soal. Karena orang lain tak akan mendukung kita. Sudahlah, lupakan saja. Itu mustahil. Kami menunggu dengan sabar. Kalau tidak, untuk apa mengadakan aksi mogok? Kami tidak terburu-buru, karena kami tak rugi apa-apa. Sementara mereka rugi banyak. Dan akhirnya, kamar dagang menyatakan mereka ingin berunding dengan kami. Setelah bertemu dengan Jack dan para pemimpin boykot, direktur kamar dagang berbicara kepada wartawan. Selama ini, Jack hanya dikenal sebagai pemimpin pemuda. Kini, sebagai juru bicara boykot, dia menjadi ancaman serius bagi pemerintah. Ia benar-benar biang krok, seorang aktivis dalam arti kata yang sebenarnya. Kolonel Lawrence Duplessis adalah Kepala Intelijen Militer Provinsi Cape Timur. Seperti yang Anda katakan tadi, mereka tidak melakukan kejahatan kalau mereka tak mau belanja. Jika tak mau membeli dari orang, ini bukan kejahatan, tapi aksi masal. Anda bisa apa? Anda tak bisa menembak ataupun memenjarakan mereka. Cara ini sangat efektif. Gandhi yang memperkenalkan perlawanan pasif ini. Ketika pasukan keamanan sadar boykot tidak meredah, mereka memutuskan untuk bertindak. Pada 2 Agustus malam, Kusali Jack dan para pemimpin boykot ditangkap dan dibawa ke penjara St. Albans. Ketika akhirnya pemerintah memutuskan untuk memenjarakan semua orang, sekitar 30 ribu orang dijebloskan ke dalam penjara, menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat tahun 1985. Begitu para pemimpin ditahan, kemarahan makin meningkat dan terjadi kekacauan. Itulah yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Afrika Selatan. Ledakan kemarahan spontan para pemuda sekarang membahayakan gerakan. Salah satu orang yang berani memperingatkan bahaya itu adalah tokoh gereja, Uskup Desmond Tutu. Kenapa kami harus menerima kasih kerana menggunakan masalah? Menggunakan masalah yang menggunakan kita, kami akan menerima kasih. And you and I, you and I must be those who will walk with heads held high. We will say, we use methods, we use methods which can withstand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. Dengan tetap menahan Kuseli Jack dan rekan-rekannya, pemerintah mencegah terjadinya negosiasi yang bisa mengakhiri boycott. Bulan September, para pedagang di Port Elizabeth putus asa. Jack tiba-tiba punya sekutu kulit putih yang kuat. Maksud saya, seorang pengusaha terkemuka yang dulu menyebut para pemimpin boycott sebagai berandalan, sekarang mengatakan tuntutan mereka punya dasar hukum. Kalau mereka memang telah melakukan kejahatan, bawa ke pengadilan, adili, dan putuskan apakah bersalah atau tidak. Jangan hanya dipenjara, tanpa diadili. Boycott memasuki bulan keempat. Ribuan orang kulit hitam masih bekerja di toko milik orang kulit putih, tapi tak membeli apa-apa. Para pengusaha kulit putih bernegosiasi. Boycott akan dihentikan kalau para pengusaha kulit putih bisa mengatur dibebaskannya para pemimpin kulit hitam. Kami tak berniat membuat mereka kesal. Kami hanya ingin menyampaikan pesan. Dan menurut hemat kami, penghentian boycott memenuhi dua tujuan. Pentingnya bagi penduduk untuk berbelanja kebutuhan Natal akan menyebabkan keretakan di kalangan sendiri. Jadi, sekali merengkuh dayung, kami melampaui dua pulau. Menyelamatkan para pengusaha dan menjaga persatuan kami untuk perjuangan berikutnya. Musim belanja Natal kembali normal saat para pengusaha memulai negosiasi serius dengan komite boycott. Kuseli Jack dan rekan-rekannya menetapkan batas waktu. Kalau tuntutan mereka tak terpenuhi pada tanggal 31 Maret, boycott akan dilanjutkan. Keberhasilan jangka pendek itu membuat kaum kulit hitam di Port Elizabeth percaya diri. Pemimpin mereka dibebaskan dan pasukan keamanan ditarik. Ketika batas waktu sudah dekat, namun belum dicapai kesepakatan di bidang politik, mereka bersiap untuk boycott lagi. Tanpa diduga, pada tanggal 11 Maret, pemerintah mencekal dua pemimpin sipil. Salah satunya, Kuseli Jack. Ia dikenai tahanan rumah dan ini menghentikan perundingan. Saat itu, tekanan dunia internasional meningkat. Ini bukan lagi soal apartheid. Apartheid kecil, melainkan fasisme murni. Karena hampir semua suatu kabar dilarang terbit. Setiap individu dicekal. Saat itu banyak perusahaan besar hengkang dari Afrika Selatan. Ini sangat memalukan bagi pemerintah. Sangsi ekonomi terhadap Afrika Selatan diperdebatkan di Amerika dan Eropa. Kebanyakan pemerintahan menolak. Dengan menyatakan sanksi terhadap negara lebih menyengsarakan rakyat awam daripada pemerintahan. Tapi sekarang, karena orang kulit hitam Afrika Selatan menyerukan pemberian sanksi, eksodus terjadi. Dimulai dari AT&T, IBM, GE, Ford, General Motors, dan Coca-Cola. 22 Maret, Mahkamah Agung membebaskan Kuseli Jack dengan alasan pemerintah tak punya cukup bukti. Kemenangan itu menyemangati gerakan. Sembilan hari sebelum boykot baru akan dimulai. Jack merobek surat penahanannya. Memakai pembebasan itu sebagai penguat solidaritas yang akan mereka butuhkan. Sembilan hari ini akan membuang pemerintah bagi dan pikirkan bahawa kita akan membuat war untuk membuat war. Kemudian kita akan membuat war untuk membawakan pemerintah. Jangan tahu bahawa kita akan membuat pemerintah terhadap pemerintah. Boykot dimulai, 9 minggu berlalu dan terjadi kejutan. Pasukan keamanan menyisir pemukiman orang kulit hitam, menangkap ribuan orang, undang-undang keadaan darurat diam-diam diperlakukan. Berjam-jam polisi menggerebek kantor-kantor warga kulit hitam, Serikat Buru, UDF, Dewan Gereja Afsel, menangkap dan menyita berbagai dokumen. Pengunjuk rasa damai di gedung parlemen dibubarkan dan ditangkap. 16 jam setelah dimulainya tindakan polisi, Presiden Bota bicara di parlemen. Ia mengutip laporan intelijen soal ancaman serius revolusi bersenjata oleh ANC dan Partai Komunis. Itu adalah Undang-Undang Darurat kedua dalam waktu kurang dari setahun. Undang-Undang Darurat diperpanjang setiap tahun selama tiga tahun. Bukti bahwa represi telah menjadi fungsi utama negara. Kekuatan anti-apartid terpaksa bergerak di bawah tanah. Pemerintah belum jatuh. Tetapi legitimasinya hancur oleh aksi massa tanpa kekerasan. Sistem apartheid sudah tak cocok lagi. Kekuatan bergeser ke komunitas kulit hitam dan organisasi sosial mereka. Ajal apartheid tinggal menunggu waktu. Kini tak ada lagi rasa keengganan untuk menggunakan kekerasan. Malah banyak pihak melihat ANC sebagai gerakan bersenjata. Namun nyatanya, aksi massa UDF lah yang membawa perubahan di Afrika Selatan. Aksi massa inilah yang menekankan negara untuk akhirnya melakukan perubahan. Maksud saya, aksi itu menyebabkan kebuntuan, kondisi di mana negara tak lagi bisa merespon. F.W. de Klerk menjadi presiden pada akhir tahun 1989 setelah P.W. Botal dipaksa mundur. De Klerk bergerak cepat, membebaskan organisasi politik dan membebaskan Nelson Mandela yang telah dipenjara selama 27 tahun. Karena menolak menghentikan perjuangan bersenjata, masa tahanan Mandela diperpanjang bertahun-tahun. Selama itu, sikap pasif yang semula melanggengkan apartheid terhapus oleh semangat masyarakat Madani penuh percaya diri. Saya ingat saya, perlawanan bersenjata tidak menghasilkan apa-apa. Kebebasan terwujud berkat rakyat dan tekanan dari luar negeri. Itulah yang akhirnya membuat orang mengerti bahwa kami tak bisa terus begini. Itu sebabnya, De Klerk harus melakukan yang ia lakukan. Tahun 1993, Nelson Mandela dan F. W. De Klerk memenangkan hadiah Nobel Perdamaian karena menghasilkan konstitusi yang menjamin persamaan hak rakyat Afrika Selatan. Tak lama kemudian, mereka bersaing dalam pemilu demokratis pertama di Afsel. Seumur hidup, mereka belum pernah memilih. Begitu juga orang tua dan kakek nenek mereka. Perjuangan melawan apartheid, rasisme di Afrika Selatan, berlangsung tanpa kekerasan. Kami terilhami dengan gerakan di India, di Polandia, dalam gerakan hak sipil di Amerika, juga yang terjadi di Filipina. Saya kira orang yang berpikir, bahwa senjata adalah hal paling berbahaya yang harus ditakuti diktator atau tirani. yang harus mencintai kekauan. Nyatanya, bukan. Yang paling berbahaya adalah bila rakyat memutuskan ingin bebas. Sekali mereka memutuskan, berpikir tentang kebebasan, takkan ada yang bisa menghentikan mereka. yang masih berbahaya. Terima kasih. Terima kasih.